Hey yo, what's up geng, balik lagi bersama gue, Randy Diamond Nah geng, si video kali ini gue ingin membuat tutorial seperti intro film Marvel Kalian pastinya sangat menyukai karakter-karakter dari film Marvel Seperti Spider-Man, ataupun Batman, dan lain sebagainya Nah geng, sebelum itu kita persiapkan terlebih dahulu untuk aplikasinya Yang pertama kita menggunakan aplikasi Pixel Lab Yang mana aplikasi Pixel Lab ini nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan dalam judulnya Lalu yang kedua kita akan menggunakan aplikasi Game Master Yang nantinya aplikasi ini untuk melakukan proses pengeditan videonya Nah geng, selanjutnya kita masuk ke tutorialnya Tetapi jangan lupa kalian like, comment, share, dan juga pastinya kalian sudah subscribe untuk channel Randy Diamond ini Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorialnya Nah geng, kali ini kita sudah masuk ke aplikasi Pixel Lab Lalu kalian klik aja icon yang segi 4 ini Nah lalu kalian klik aja yang image size Disini tinggal kalian klik aja yang custom Lalu kita pilih aja yang youtube thumbnail Jika sudah, lalu kalian klik aja yang ok Nah disini tinggal kalian klik aja 2 kali untuk textnya Disini tinggal kalian tuliskan aja judulnya Semisalkan nama channel kalian Ataupun lain sebagainya Jika sudah, lalu kalian klik aja yang selesai Jika sudah, lalu kalian klik yang ok Nah disini tinggal kalian klik aja yang icon A ini Disini tinggal kalian ganti aja untuk fontnya Kalian klik aja yang font Nah disini banyak sekali untuk pilihan font-fontnya Tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan kalian Nah disini gue ingin menggunakan font yang meme font ini Tinggal kalian klik aja jika sudah Lalu kalian klik aja yang ok Nah geng, jika sudah seperti ini Kita klik aja untuk icon segi 4nya Nah jika sudah, kita klik aja yang color Kita ubah untuk backgroundnya Nah disini kalian pilih aja yang gradient Nah lalu kalian klik aja yang icon plusnya ini Nah disini tinggal kita klik aja yang bagian ujung ini Nah disini lalu kalian klik aja icon colornya Nah geng, jika sudah seperti ini tinggal kalian arahkan aja ke warna merah Karena warna dari marvel itu kan warna merah Kalian juga bisa menggunakan warna yang lainnya Sesuaikan dengan keinginan kalian Nah jika sudah seperti ini tinggal kita turunkan aja yang bagian tengahnya ini Sesuaikan dengan keinginan kalian Karena kita akan membuatnya menjadi lebih gelap nih guys Nah jika sudah tinggal kita checklist aja Jika sudah seperti ini tinggal kita klik yang bagian kirinya Dan kita ubah untuk warnanya juga nih guys Kalian klik icon yang color ini Nah disini tinggal kita ubah warna merah Tapi yang bagian tengah ini tinggal kita fullkan aja Agar mendapatkan warna merah yang lebih terang Jika sudah seperti ini tinggal kita klik aja yang ok Lalu kita klik ok lagi Nah jika sudah seperti ini tinggal kalian klik aja yang checklist Lalu nih gengs jika sudah seperti ini tinggal kita klik aja icon plus ini Tinggal kita klik lalu kita pilih aja yang surface Nah jika sudah seperti ini tinggal kita atur aja seperti ini Lalu kita turunkan aja untuk opacity nya ini menjadi 0% seperti ini Lalu kita scroll ke bagian bawah Nah disini untuk stroke nya kita naikkan menjadi sekitar 6 Ataupun kalian bisa mengaturnya sesuaikan dengan keinginan kalian Jika sudah kita scroll ke bawah Nah disini untuk warnanya kita ubah menjadi warna putih juga Tinggal kita klik Nah disini tinggal kita atur aja nih gengs Nah jika sudah seperti ini tinggal kita klik aja yang checklist Nah disini tinggal kalian atur-atur lagi aja jika memang belum tepat Nah jika sudah tinggal kita klik aja yang icon layar ini Nah disini tinggal kalian klik aja yang icon centang dan X nya ini Nah disini kita akan menggabungkan keduanya nih gengs Tinggal kita centangi aja Kita cek di sini lalu kita klik aja icon ini Kita klik lalu kita klik yang ok Nah disini tinggal kita klik lagi icon layarnya Nah disini sudah kita gabungkan untuk teks dan juga garis tepinya ya Lalu kalian klik aja yang relative text ini Disini tinggal kalian atur aja untuk besar kecilnya Jika sudah tinggal kalian klik aja yang checklist Lalu kalian klik lagi yang relative position ini Tinggal kalian klik aja atas dan bawahnya Ya sudah lalu kalian klik aja yang checklist Nah jika sudah seperti ini tinggal kita save aja Kalian klik aja icon save ini Lalu kalian save as image Nah disini tinggal kalian klik aja save to gallery Nah ini sudah tersimpan di gallery kita Nah untuk cara yang selanjutnya kita masuk pada aplikasi Cain Master Nah gengs ini kita sudah masuk pada aplikasi Cain Master Tinggal kalian klik aja icon plus ini Dan kita pilih aja untuk ukuran ratio nya 16 banding 9 Kita buat project baru Nah disini gue menggunakan foto-foto komik Nah ini kalian bisa download fotonya Dan linknya gue letakkan di deskripsi Nah kita menggunakan sekitar 20 foto Jika kalian memiliki fotonya sedikit Tinggal kalian ulang-ulang aja Nah disini tinggal kita masukkan aja Untuk foto-fotonya nih gengs Nah jika sudah kita memasukkan semua foto-fotonya Kita kembali ke bagian awal Lalu tinggal kita klik aja untuk fotonya Nah disini tinggal kalian klik aja icon ini Yang di tengah ini Nah lalu tinggal kita besarkan aja untuk fotonya Jika sudah seperti ini tinggal kita klik aja yang icon sama dengan ini Jika sudah tinggal kalian klik aja yang checklist Lalu kita masuk aja untuk foto yang berikutnya Nah disini sama aja caranya Tinggal kalian besarkan aja Tinggal kalian klik aja icon yang sama dengan Lalu kalian klik yang checklist Lakukan semuanya pada foto-fotonya Nah jika kalian sudah mengatur semuanya pada foto-fotonya Kita kembali ke bagian awal nih gengs Nah disini tinggal kita perbesarkan aja nih gengs Lalu tinggal kita geser aja untuk bagian ke menit ke 1 detik nih gengs Tinggal kita atur aja ke menit 1 detik Jika sudah kalian klik aja untuk fotonya Disini lalu kalian klik aja icon gunting ini Lalu kalian klik aja yang pangkas ke kanan Kita pangkas untuk fotonya Nah lalu untuk foto yang kedua kita pangkas juga Tapi disini kita pangkasnya pada detik kedua nih gengs Tinggal kita paskan aja pada detik yang kedua Lalu kalian klik aja icon gunting ini Lalu kalian klik aja yang ke kanan Pangkas ke kanan Nah untuk yang ketiga ini kita pangkas pada detik yang ketiga Nah kalian lakukan semuanya pada foto yang terakhir nih gengs Jika kita sudah mengaturnya Tinggal kita kembali ke bagian awal nih gengs Nah lalu tinggal kita klik aja yang icon plusnya ini Nah disini tinggal kita pilih aja yang presentasi Dan disini kita akan menggunakan efek transisi yang presentasi Kita klik aja Lalu kita klik aja yang sampul Nah disini tinggal kalian klik aja untuk ke kiri ini Disini kita klik aja yang ke bawah Selanjutnya kita klik aja icon plus yang untuk foto yang keduanya Tinggal kita klik aja Caranya sama aja kalian klik aja yang efek transisi yang presentasi Lalu kalian klik aja yang sampul Disini lalu kalian klik aja yang ke kiri Nah disini tinggal kita ubah ke bawah Nah lakukan semuanya pada foto-fotonya nih gengs Nah jika kalian sudah mengatur semuanya Tinggal kita save aja untuk hasilnya ini nih gengs Tinggal kalian klik aja icon save ini Nah disini tinggal kalian klik aja yang export Nah ini untuk hasilnya sudah tersimpan di galeri kita Lalu tinggal kita kembali aja Kita kembali klik kembali Lalu di gengs selanjutnya kita buat untuk proyek baru Kalian klik aja icon plus ini lalu kalian klik aja 16 banding 9 Dan disini tinggal kita masukkan aja untuk video yang barusan telah kita save Nah ini untuk videonya sudah kita masukkan Lalu tinggal kita klik aja untuk videonya Nah disini kalian klik aja yang kontrol kecepatan ini Dan disini tinggal kalian atur aja Nah kira-kira 1,5 detik ke atas nih gengs Tinggal kita perpanjang aja seperti ini Kita berhentikan aja pada detik ke 5 nih gengs Nah jika sudah seperti ini tinggal kita klik aja yang lapisan ini Disini tinggal kita klik aja yang media Ya sudah tinggal kalian masukkan aja untuk foto yang telah kita buat di aplikasi pixelate tadi Nah ini untuk fotonya sudah kita masukkan yang kita edit di aplikasi pixelate tadi Nah disini tinggal kalian klik aja untuk icon kotak ini Kalian klik aja lalu kalian klik aja yang full layar Nah disini tinggal kalian klik aja yang checklist Lalu kalian klik lagi untuk fotonya Disini lalu kalian klik aja yang animasi masuk Kalian klik aja yang memudar ini Nah disini tinggal kalian fullkan aja seperti ini Ya sudah tinggal kalian klik aja yang checklist Nah lalu nih gengs jika sudah seperti ini tinggal kita save aja Tapi sebelum itu kita masukkan untuk pixelate nya Kita kembali ke bagian awal seperti ini Nah sebelum itu kita buat menjadi lebih kecil seperti tadi nih gengs Nah jika sudah kalian klik aja yang audio Nah disini tinggal kalian masukkan aja untuk sound nya Nah untuk sound nya gue letakkan di link deskripsi Kalian bisa mendownload nya disana Nah jika kalian sudah memilih back sound nya tinggal kalian klik aja yang icon plus ini Tinggal kalian klik aja yang checklist Nah jika sudah kita memasukkan untuk back sound nya seperti ini Tinggal kalian klik aja icon save ini Kalian klik aja yang export Nah ini untuk hasilnya sudah kita simpan di galeri kita Dan kira-kira hasilnya akan seperti ini nih gengs Nah gengs sekian video kali ini Jangan lupa kalian subscribe sekali lagi Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian selalu Jaga pola makan kalian tetap selalu Cintai kedua orang tua kalian dan sayangi mereka Oke salam anak kos salam mahasiswa Sampai jumpa di lain waktu Bye It's 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 tunggu dulu Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe Seikhlasnya geng Jangan lupa kalian tonton video yang lainnya juga Oke salam anak kos salam mahasiswa Bye Salam pekokers Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya